Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Peji Tuhan ya, sehat Resep kali ini aku mau bikin acar Ini yang biasa dimakan sama martabak 500 ml air 500 ml cuka 2 sendok makan garam Sama 250 gr gula pasir Nah ini kita aduk rata Sampai semuanya larut Bisa juga direbus ya Sampai semuanya larut Agar semakin cepat larutnya Bisa kita rebus sebentar Sambil kita rebus Kita bisa siapkan bahan-bahannya Disini aku pakai Bawang putih 5 siung Kita iris-iris tipis aja Seperti ini Ada wortel Aku potong besar Seperti ini aja Ini bawangnya aku pakai Bawang merah besar Ukurannya seperti bawang bombay Tapi Rasanya sih gak beda jauh Dengan bawang salot yang Bawang merah yang biasa Kita pakai itu Yang kecil-kecil Jadi Aku pakai yang ini aja Yang besar Kita iris tipis Seperti ini Kita siapkan juga Cabai rawitnya Untuk cabai rawit Itu bisa kita sesuaikan Dengan selera ya Apakah kita mau pedas Atau tidak pedas Kalau mau pedas Kita bisa tambahkan Cabai rawitnya Kalau yang gak suka pedas Kita bisa kurangin Cabai rawitnya Jadi untuk Cabai rawit Ini bisa Disesuaikan Dengan selera Disini aku pakai Ketimun juga Aku pakai ketimun yang agak mudah ya Atau bisa pakai Ketimun Inggris juga Jadi isinya itu Kayak ketimun yang masih muda Kecil-kecil banget Dan dia itu lebih Keriuk Untuk ketimun ini Aku iris seperti ini Untuk ketimunnya Oke Lalu kita bisa Susun Bahan-bahan acar Di dalam botol Atau Di dalam toples Aku lebih suka Di toples Yang seperti ini Bisa dijadikan Beberapa toples ya Sesuai besar Kecilnya toples Masukkan semua bahan Yang sudah kita potong-potong tadi Untuk susunannya Bisa sesuai selera Ini bawang putihnya Kita masukkan juga Terus Habis itu Kita masukkan cabai rawit Nah setelah semuanya Bahan Nah ini cabai rawitnya Setelah semua bahan Sudah masuk semua Terakhir kita masukkan Larutan air Dan Gula Acarnya Sudah bisa kita siram Nah ini larutan Yang kita larutkan tadi Kita tuang ke dalam Toplesnya Seperti ini Lalu kita tutup Dan kita simpan Di dalam kulkas Jadi Kapan-kapan Butuh Kita siap Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa lagi Bye Jangan lupa Like Dan subscribe Kita jumpa lagi Di video yang akan datang Terima kasih